selamat datang di channel eka vendia separa disini kalian bisa menonton cerita liwa gerebek liwa serta keliling liwa kalian akan lebih tahu tentang apa saja yang ada di liwa dan Lampung Barat terima kasih jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya selamat menikmati 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 yaudah karena lagi di profesi peta jadi tidak ada menggerutu tidak ada punya lagi apalagi ngomong melakukan saja semua itu tetap bisa menurut kalau kalian latihan nah kalau jangan latihan itu tidak akan menjadi tersanggung di sini doang gitu yaudah kalau latihannya di sini doang udah jangan latihan, ngerapal juga yaudah pabiasa nanti itu tuh maksudnya kalian kita masih ada satu bulan lagi pertemuan gitu ya nah yang paling mulus itu merliat yang tadi ada hafal nah dia itu jadi rawutnya, kesiapannya senyumnya, moodnya itu dibangun itu tidak akan bisa kalau tidak dibentuk dipaksa dibuat kalau cuma yaudah yang penting gue nari yaudah yang penting kami melihat ya mau melihat juga gak apa-apa tapi kalau misalnya kamu oke gue mau fantas gue coba untuk masukin vibes-nya kamu nari di atas untuk hadir penonton juga gak bakal untuk melihatnya kalau enggak ya penonton juga gak bakal untuk melihatnya kalau kalian mau fantas bukan untuk penonton itu sebuah siapa gitu, mending buat TikTok aja di konsumsi sendiri pun juga akhirnya dia orang kan akhirnya gitu kan lanjut selamat menikmati selamat menikmati pahami sebagai seorang penari yang memang harus kalian juga karena kalian itu kan seorang identif dengan sebuah hitungan kemudian biasanya hitungan itu digantikan oleh musik dan musik itu pun sebetulnya komponen musik itu sebuah dasar dan dalam ritmik ritmik itu juga ada hitungannya jadi ini pengalaman pengalaman kakak sebagai penggara musik terus sebagai pekerja seni di bidang musik memang ini juga harus jadi PR untuk kalian sebagai penari dan nantinya akan menjadi suara penata tari itu harus tetap ada hitungan-hitungan yang ada di dalam musik dan mungkin kasusannya sering juga kan kalau lagi malam tubuh ada musik terus kakak kakak selain pekerja juga dari dulu saya selalu bilang kalau olah tubuh kalau bisa ada musiknya sebetulnya itu ada tujuannya selain kalian biar semangat olah tubuhnya itu biar kalian peka terhadap hitungan-hitungan musik ya jadi jangan kalian anggap musik ketika kalian olah tubuh itu semacam penemangat kalian olah tubuh saja tapi tidak disitu kalian harus belajar menghitung menghitung-hitungan yang ada ya 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe ya selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton